Halo, ketemu lagi dengan Karian dari tim Bimbel Online Tridaya. Kali ini kita akan coba membahas soal nomor 2 tentang konsep gerak lurus beraturan. Di soal nomor 2, sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempu oleh mobil tersebut setelah melaju 20 menit adalah, kita ingat, untuk kecepatan itu sebanding dengan jarak dibagi waktu. Dari soal kita ketahui bahwa kecepatannya itu adalah tetap, berarti dia pasti GLB, besarnya ada 72 km per jam, kemudian si mobil tersebut bergerak atau melaju selama 20 menit. Nah ini adalah waktunya, dimana 20 menit itu sebanding dengan 1 per 3 jam. Oleh karena itu kita bisa tulis di persamaan ini, 72 itu sama dengan S, S adalah jarak yang akan kita cari, dibagi dengan waktu 1 per 3 jam. Maka kita peroleh S, itu besarnya adalah 72 dikali 1 per 3 dan besarnya adalah 24 km. Sehingga kita harus pilih yang B. Bagaimana? Mudah kan? Bagaimana? Bagaimana?